bismillahirrahmanirrahim taib kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab syarah al maku di alal muqaddimatil ajurumi taib kita masih di pembahasan tentang iqrob bagian yang pertama di pertemuan sebelumnya kita menjelaskan tentang apa yang dimaksud oleh ibnu ajurum dengan perubahan harokat akhir yang dimaksud dengan ibnu ajurum dengan perubahan harokat akhir itu adalah perpindahan harokat perpindahan keadaan dari rofa menjadi nasab dari nasab menjadi jar atau kalau di fiil dari nasab menjadi jazam kita sudah lihat perpindahan dari rofa menjadi nasab zaidun menjadi zaidan kita juga lihat perpindahan nasab menjadi jar yaitu zaidan menjadi bizaidin nah ini isim semua sekarang kita lihat contoh di fiil yadribu contohnya sekarang yadribu disini hukum asalnya adalah marfu sebagaimana akhir hukum asalnya adalah tawar watakulu lan yadriba nah tetapi sekarang tadinya yadribu menjadi yadriba sekarang kenapa? karena ada faktor yang masuk yaitu lan fayasiru mansuban bilan maka dia menjadi mansub dengan lan karena lan itu adalah nasibah apa itu nasibah? yang kalau dia masuk ke dalam suatu kata maka kata tersebut harus berharokat mansub itu kita kenal dengan nama an-nasibah ya jadi suatu saat nanti ketika kita sebutkan an-nasibah maksudnya adalah huruf-huruf yang bisa memansubkan jama dari an-nasibah adalah an-nawasib kalau banyak ya jadi kalau kita mengatakan nanti lan an-nasibah berarti setelah lan itu harus men-mansub walam yadrib selanjutnya yadribu tadi bisa berubah menjadi yadrib sukun ya karena beda faktor yang masuk yaitu lam berarti lam ini namanya lam jazimah namanya ya kalau tadi lan itu an-nasibah kalau ini namanya al-jazimah jamahnya apa? jamahnya al-jawazim al-jawazim kalau banyak ya berarti lam ini harus mensukunkan dia karena namanya jazimah menjazamkan ya salah satu tanda jazam adalah sukun berarti kita lihat fiil mudori disini yadribu domah yadribah patah yadrib sukun domah menjadi patah patah menjadi sukun berubah atau tidak? berubah disitu kenapa aku bisa berubah-ubah? karena bedanya faktor yang masuk ya kalau masuk an-nasibah jadi patah kalau masuk al-jazimah menjadi sukun atau jazam begitu ya baik kemudian ibnu ajuru mengatakan ad-dakhilati alaiha lafzan yaitu faktor-faktor yang masuk kepada kata secara lafaz secara tulisan li'annal awamila la takunu illa qoblal mu'robat kama masalna fahiyadakhilatun alaiha karena yang dinamakan faktor-faktor ya faktor itu kayak lam an, lan itu ya faktor itu maksudnya kalau kita analogikan di air air minum itu gula ya garam itu namanya awamil awamil itu la takunu illa qoblal mu'robat dia datang itu sebelum isim yang kita i'rob ya kalau datang setelahnya ya berarti dia berpengaruh ke kata setelahnya jadi kalau kita mau meng-i'rob itu kita fokus ke kata apa sebelum kata yang sedang kita i'rob begitu misalkan kita suruh i'rob kata ja'a muhammadun ja'a atau zahaba muhammadun ilal masjid jangan fokus ke kata ila fokus ke kata zahaba ya kata sebelum muhammad itu ya kalau kita disuruh kata i'rob kata muhammad disitu ya maka dinamakan masuk disini maksudnya adalah dia datang sebelumnya kalau datang setelahnya gak masuk namanya kan begitu tapi ya karena inget Mbak Saraf kan bacanya dari kanan ya nanti kata yang awal yang pertama datang ya itu yang masuk ke kata yang datang kedua begitu maksudnya kemudian dia masuk itu secara lafaz atau secara takdir kelihatan atau tidak gitu gampangnya ya lafaz atau takdir itu maksudnya kelihatan atau tidak kelihatan anna al-i'roba yakunu malfuzan bihi yang maksud perkataan ibn ajrum adalah bahwasnya i'rob itu malfuzan bihi malfuz artinya dilafazkan diucapkan anna mengatakan A, B, C itu namanya lafaz namanya kamatakod damafil musul sebagaimana sudah kita contohkan di contoh-contoh tadi itu semua namanya contoh-contoh yang malfuz ya yang kita kasih warna ini zaidun zaidan bi zaidin yadribu yadriba lam yadrib ini adalah contoh-contoh yang malfuz yang bisa kita lafazkan bisa kita tunjuk itu namanya lafzon ya sekarang kita lihat yang takdiron apa maksudnya takdiron ini dia dihukumi mukaddar i'rob itu dihukumi tersembunyi apa yang tersembunyi domah patah kasrah sukun kita sembunyikan kapan kita sembunyikan itu kalau isim tersebut berakhiran alif atau berakhiran ya apa contoh yang berakhiran alif al-fatah namanya alif ya alif bengkok walaupun seperti ya ini bukan ya ya kalau ya ada titiknya ini namanya alif jadi yang pegak sama yang bengkok itu sama-sama alif koma al-fatah seharusnya setelah koma itu kan harus apa marfu ya harus domah contohnya kita katakan disini koma zaidun koma zaidun kalau disini kan terakhirnya dal jadi gak ada masalah bisa kelihatan domahnya ini namanya lafzon kemudian yang ini namanya takdiron koma al-fatah disini namanya irob takdiron atau mukoddar berarti seharusnya al-fatah ini harokatnya apa domah tapi domahnya gak bisa kelihatan karena huruf harokat terakhirnya disini adalah sukun ya alif disini harokatnya sukun ya walaupun tidak ditulis ya berarti domahnya tidak bisa kelihatan berarti dia dihukumi mukod mukoddar jelas ya taip wa dorobtu al-fatah contoh selanjutnya dorobtu al-fatah disini dia sebagai mafulun bih dan mafulun bih itu harusnya mansuk dengan fatah gitu kan saya memukul al-fatah al-fatah sendiri artinya pemuda ya seharusnya disini fatah dia mana fatahnya gak kelihatan kalau di ta itu gak bukan itu pembahasan kita ya kalau fatah di ta ta ini huruf di tengah jadi gak masalah ya bukan yang itu yang kita maksudkan yang kita patokannya adalah ke harokat terakhir nah jadi lihat disini ko mal-fatah dan dorobtu al-fatah sama apa tidak sama bagaimana membedakannya sekarang kapan dia sebagai pelaku kapan sebagai objek nah itulah ya agak repotnya kalau di erob mukoddar ini ya nanti akan kita lihat contoh-contoh yang lain wa marortu bil-fatah marortu bil-fatah saya melewati seorang pemuda al-fatah juga bacanya sama semua al-fatah kalau tadi kan zaidun zaidan zaidin gampang bedakannya kalau ini beda-beda dia maka kalau kita mengirap al-fatah kita katakan domah mukoddaroh kalau al-fatah kita katakan patah mukoddaroh dari mana dapat patah karena mafulun bih itu mansub dengan patah kemudian bil-fatah ini kita mengirap dengan majerur mukoddaroh kasrah mukoddaroh dari mana dapat kasrah karena tanda majerur itu adalah dengan dengan kasrah ya dan majerur adalah dengan dengan kasrah taip kemudian mana tadi al-fatah setelah ada kata koma dia sebagai fail seharusnya dan dihukumi marfu dan tanda rofahnya disini adalah domah mukoddaroh itu domah yang tampak ya seharusnya kan domah itu tampak afan domah mukoddaroh itu domah yang tidak tampak lawannya adalah ad-domah az-zohiroh ya ad-domah az-zohiroh itu yang tampak kalau kita katakan domah saja itu domah zohiroh maksudnya tapi kalau domah mukoddaroh berarti dia domah yang tersembunyi karena gak bisa tertulis domahnya disitu ada yang menghalangi dia untuk muncul setelah kata dorob itu dia sebagai maful seharusnya mansub maka tanda iropnya adalah patah yang tersembunyi jadi secara hukum saja dia patah secara hukum dia dihukumi mansub itu maksudnya baik kemudian setelah bak setelah bak makfud majerur maksudnya maka disini tanda khafatnya adalah khasrah kalau anak katakan khafat itu sama dengan anak mengatakan aljar yang beda beda istilah saja beda madrasahnya madrasah kufah dan madrasah basrah ada pun isim-isim yang berakhiran dengan ya nahu al-qadi fayuqaddaru fihi arraf'u wal-khabdu wayadharu fihi an-nasbu insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tinggal dua paragraf lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih